Haleluya, shalom bapak ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua baik, kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita, memberian yang terbaik yang Tuhan suka. Bapak kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu buat kami ya Bapak. Dan saat ini kami mau menaikkan pujian, penyembahan kami yang keluar dari hati, untuk memuji, memuliakan namamu. Terpujilah engkau raja di atas segala raja, kami tinggikan engkau untuk selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Haleluya, amin. Terpujilah engkau raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Satu suara ngatingkan engkau, kebesaranmu tetap selamanya. Dan pujilah, terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh keanggungannya. Satu hati yang dikatakan Kerajaanmu petang selamanya Oh 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 Engkau lah raya atas dunia Yang menghancurkan musuh dan membebatkan jiwa Kami menorak bertemu namaku Setelah Tuhan berjaya dan beristahat untuk selamanya Terpujilah nama Tuhan Ajaib dan penuh keagungan Satu hati kami yang akan Kerajaanmu tetap selamanya Engkau lah raja atas dunia Yang menghancurkan musuh dan membebatkan jiwa Kami bersorah ketemu nangaku Kau Tuhan berjaya dan meminta untukmu Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa Engkau lah Raja atas dunia Yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa Kami bersorah ketemu nangaku Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat Haleluya Kau bahan yang mengasihiku Kuasamu memulikanku Hati yang baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencanamu indah bagiku Kau ada di setiap jalanku Hatiku haus dan lapar Akan engkau Kau lah segalanya Di dalam hidup Di dalam hidup Kerajaanmu Kepenaranmu Itu bagi aku Itu bagi aku Kau lah yang ku pandang Selamat Selamat hidupku Mengasihiku Mengasihimu Mengasihimu Memuliahimu Memuliahimu Bapak dan Raja ku Kau bahan yang mengasihiku Amin Kuasamu Kuasamu Memuliahimu Hati yang baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencanamu Rencanamu indah bagiku Kau ada di setiap jalanku Hatiku haus dan lapar Akan engkau Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kepenaranmu Itu bagi aku Itu bagi aku Kau lah yang ku pandang Selamat hidupku Mengasihimu Memuliahimu 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 Bapak dan Raja ku Kau lah segalanya Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu 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 Itu bagi aku Kau lah yang ku pandang Selamat hidupku Selamat hidupku Bapak dan Raja ku Bapak dan Raja ku Bapak dan Raja ku Kami Kami mengasihi engkau Bapak dan Raja kami Engkau yang berfirman Engkau yang hidup Dan engkau Menghidupkan kami Melalui firmanmu Yang hebat dan ajaib Itu Tuhan Kami siap ditabuti Dengan firman Tuhan Dan hanya Di dalam nama Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan jurus selamat kami Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Saudaraku yang kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabar? Lama kita sudah Engkak jumpa Dan sekarang kita Jumpa lagi dalam Acara ibadah online Ya saudara Saya berharap saudara Tetap dalam keadaan baik Tetap dalam keadaan sehat Tetap dapat Beraktifitas Seperti biasanya Dan saya percaya juga Saudara menonton Acara ini Biarlah saudara Mengikutinya Dari awal sampai Dengan akhirnya Dan saudara Bisa mengerti Apa yang Dikotbahkan Dan Saudara bisa lakukan Dalam kehidupan Saudara sehari-hari Nah saudaraku Dalam Situasi yang Seperti ini Saya ingin bawakan Satu Firman Tuhan Yang terdapat Di dalam Satu Raja-Raja Fatsaleng ke-17 Firman Tuhan Yang sudah Sering kita dengar Satu Raja-Raja Fatsal 17 Ayat yang pertama Sampai dengan Ayatnya yang ke-6 Sudah saudara bisa baca Dan mengikuti di rumah Perikobnya adalah Elia Di tepi Sungai Kerit Lalu Lalu berkatalah Elia Orang Tisbe Dari Tisbe Gilead Kepada Ahab Demi Tuhan Yang hidup Allah Israel Yang kulayani Sesungguhnya Tidak akan Ada Embun Atau hujan Pada tahun-tahun ini Kecuali Kalau kukatakan Kemudian Kemudian datanglah Firman Tuhan Kepadanya Kepada Elia Pergilah dari sini Berjalanlah Ketimur Dan Bersembunyilah Di tepi Sungai Kerit Di sebelah timur Sungai Yordan Engkau dapat Minum Dari sungai itu Dan Burung-burung gagak Telah kuperintahkan Untuk Memberi makan Engkau Di sana Ayat yang ke-5 Lalu Elia Pergi Dan Dan Elia Melakukan Seperti Firman Tuhan Ia pergi Diam-diam Di tepi Sungai Kerit Di sebelah Timur Sungai Yordan Ayat yang ke-6 Pada waktu Pagi dan petang Burung-burung gagak Membawa roti Dan daging Kepadanya Dan Elia Minum Dari Sungai itu Saudara ku yang kekasih Firman Tuhan Seperti ini Sudah sering sekali kita dengar Bahkan Ya Mungkin Anak-anak kita Sudah tahu Tentang kisah ini Nah Kisah ini Berawal dari waktu Elia Disuruh Tuhan Untuk menghadap Ahab Nah Ahab adalah Raja Israel Pada waktu itu Kenapa Disuruh menghadap Ahab Karena Ahab Berbuat Kesalahan Di hadapan Tuhan Nah Kalau saudara baca Dari Fatsal Sebelumnya Satu Raja Raja Fatsaleng ke-16 Mari saya akan bacakan Supaya saudara lebih jelas Dari ayat ini Tidak mengambang begitu Ayat yang ke-30 Dari Satu Raja Raja Fatsaleng ke-16 Ahab bin Omri Melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Lebih daripada Semua orang Artinya begini Lebih daripada Raja-Raja Yang mendahului Ayat 32 Kemudian Ahab Membuat Mesbah Untuk Baal Itu Di kuil Baal Yang didirikannya Di Samaria Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera Dan Ahab Melanjutkan Bertindak demikian Sehingga Saudara perhatikan Ahab Menimbulkan Sakit Hati Tuhan Ala Israel Dari Semua Raja-Raja Israel Yang mendahului Nah saudaraku Elia Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk menghadap Ahab Untuk berkata Bahwa karena Ahab Kesalahannya Ya Tuhan Sudah tidak Sabar lagi Dengan Dengan kesalahan Yang dibuat Ahab Yaitu Menyakitkan Sekali hati Tuhan Dengan menyembah Patung atau Dewa-Dewa Baal Nah Apa yang disuruh Tuhan Untuk Elia sampaikan Kepada Ahab Bahwa tidak Pernah Akan ada Turun hujan Tiga tahun Lebih Saudaraku Saya tidak Kotbah tentang Hukuman yang Diberikan Tuhan Kepada Ahab Tetapi yang Ingin saya Tekankan Pada penyampaian Ini seperti ini Bahwa Kalau Elia Berkata Tidak akan Turun hujan Berlaku Berlaku untuk Ahab Berlaku untuk Bangsa Israel Dan Berlaku Buat Elia Artinya Waktu Tidak Turun hujan Israel Alami Kekeringan Israel Alami Kelaparan Dan Elia Yang berada Disitu Saudaraku Elia Ikut Merasakan Apa yang namanya Kekeringan Dan Kelaparan Saudara Kekasih Saat ini Kita menghadapi Situasi Yang Kita semua Tahu Seperti yang Saya katakan tadi Kita semua Merasakan Sesuatu Peristiwa Ya Virus Covid-19 Wah Sering didengungkan Berulang-ulang Kalau mereka Dalam keadaan Tidak boleh Kemana-mana Takut tertular Stay at home Kita juga stay at home Dan Kalau mereka itu Bisa tertular Kena Droplet Ya Percikan ludah Kita Kalau Sebagai hamba Tuhan Atau sebagai orang Percaya sekalipun Kalau kita tidak Hati-hati Kita kena droplet Orang yang kena virus Kita tertular juga Bukan Saudaraku Yang ingin saya Beritakan begini Bahwa Saat ini Saudaraku Kita menghadapi Seperti ini Itu Orang yang Percaya sama Tuhan Atau orang yang Tidak percaya sama Tuhan Sama-sama kena Sama-sama Mengalami situasi Yang tidak enak Situasi yang Boleh saya katakan Yang cukup Mencekam Dan cukup Menakutkan Kalau kita pikir betul-betul Karena percaya juga Kenapa Elia Juga Alami kekeringan Elia Juga Alami yang namanya Kelaparan Karena dia disana Tetapi Apa yang membedakan Sehingga Elia saudaraku Bisa bebas Dari semua itu Waktu Elia Saudaraku Berkata Ada Kelaparan Ada kekeringan Karena tidak turun Hujan Saya katakan tadi Elia juga Alami Tetapi Apa sebab Daripada Elia Bisa bebas Dari itu Ayat yang pertama Dikatakan Begini Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepadanya Pergilah dari Sini Berjalanlah Ketimur Dan bersembunyalah Di tepi Sungai Kerit Di sebelah Timur Sungai Yordan Saudaraku Kita semua Alami hal yang Sama Kalau Elia Waktu itu Saudara tetap Stay disana Di Israel Dia pun juga Alami hal yang Sama Apa itu? Kelaparan kekeringan Karena itu berlaku Global Tetapi Yang menarik Disini Elia Mendengar Persuara Tuhan Yang ingin saya tekankan Adalah begini Waktu kita Hadapi Situasi Seperti ini Tetap Miliki Hubungan Yang karib Dengan Tuhan Kita Tidak dapat Minta tolong Satu Dengan yang lain Saudara Karena orang-orang Alami hal yang sama Apa yang kita lakukan? Tetap Pelihara Dalam Situasi yang Seperti ini Pelihara Hubungan Kita Dengan Allah Kalau kita Memelihara Hubungan kita Dengan Allah Kita akan Mendengar Suara Tuhan Kalau kita Kita sudah Bicara tentang Mendengar suara Tuhan Kita Bicara mendengar Suara Tuhan Yang audible Kebanyakan orang kan begitu Tuhan berbicara Pak Yosef Gak seperti itu Saudara Ada satu Statement Dari seorang hamba Tuhan Yang saya sangat Terberkati Dengan itu Berkata begini Jangan pernah Berbicara Bahwa Tuhan Tidak Berbicara Sama kita Kalau kita Tidak Pernah Bacal kita Ngerti saudara Jadi artinya Begini Seringkali Dalam Perenungan Kita Lewat Kebenaran Firman Tuhan Disitu Tuhan Berbicara Kepada setiap kita Langkah-langkah Apa Instruksi Apa Yang Tuhan Berikan Kepada setiap kita Untuk kita lakukan Elia Punya Hubungan Yang Akrab Dengan Tuhan Semua orang Alami hal yang sama Tetapi Kalau kita Tetap Dalam hubungan Dengan Tuhan Akrab Hubungan Dengan Tuhan Baik Kita Tetap Membaca Kebenaran Firman Tuhan Saya mau katakan begini Tuhan Akan Berbicara Kepada setiap kita Langkah Apa yang harus Saudara lakukan Yang kedua Dalam menghadapi situasi Seperti ini Ayat Yang keempat Dikatakan Dari Satu Raja-Raja 17 Engkau Dapat Minum Dari sungai itu Dan burung-burung gagak Telah kuperintahkan Untuk memberi makan Engkau di sana Saudara pemirsa Yang kekasih Kalaupun Saat ini Kita alami Satu suasana Yang seperti ini Mungkin Kita berpikir Habis Usaha turun Pendapatan Turun Mungkin Ada yang Collapse Atau bangkrut Saudara ku kita Mungkin berkata Satu dengan yang lain Begini Wah habis Sudah kena Situasi seperti ini Habis Saudara apa yang Kita dapat pelajari Dari ayat ini Tuhan berkata Kepada Elia Engkau dapat Minum Dari sungai itu Yang artinya Begini Kalau hubungan Kita dengan Tuhan Baik Tuhan akan Berbicara Lewat setiap Kita Untuk apa yang Kita lakukan Dan kalau sudah Setelah itu Percaya Kepada Firman Tuhan Apa itu Tuhan Masih Memelihara Pemeliharaan Tuhan Tidak pernah hilang Barang sedetikpun Sama dengan penyertaannya Mungkin kita mengalami Kita sudah dalam keadaan Tidak berdaya Tetapi Renungkanlah Berdiam dirilah Dan ingatlah Bahwa pemeliharaan Tuhan Atas setiap kita Tidak Pernah habis Dalam situasi Yang seperti ini Yang mungkin Orang-orang Israel Kelaparan Tuhan berkata Kepada Elia Engkau dapat Minum dan makan Di sana Saya katakan begini Situasi Apapun Yang kita alami Kalau kita bergantung Kepada Sang Halik Saya mau katakan begini Kita tidak pernah akan mati Kelaparan Karena apa? Kekuatan kita? Bukan Karena anugerah Allah Memelihara setiap kita Yang ketiga Saudaraku Disini dikatakan Dalam fatsal Yang kelima Dari ayat yang ke-17 Dari satu raja-raja Lalu Elia Pergi Dan melakukan Seperti Firman Tuhan Ia pergi Diam-diam Ketepi Sungai Kirit Di sebelah timur Sungai Yordan Saudaraku Dia Pergi Ketepi Sungai Kirit Di sebelah timur Sungai Yordan Maksudnya begini Ketimur Dari Samaria Menuju ke Yordan Sungai Kirit Itu merupakan Salah satu sungai Yang mengalir Ke Sungai Yordan Dia Bertindak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ada banyak orang begini Kalau aku sudah diberkati Tuhan Kalau memang sudah mendengar kotbah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita penyertaannya Perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ya sudah Kita santai-santai saja Kita tidak perlu melakukan apapun Kita tidak perlu bekerja Situasinya tidak mendukung Seperti ini kok Mau kerja apa dalam situasi seperti ini Saudara mari kita berani melangkah Seringkali sudah kita mendengar satu kotbah demi kotbah yang lain yang isinya Cuman seputar Jangan khawatir Jangan takut Jangan bimbang Tapi dengar perkataan saya Saudara gue kekasih Kalau kita tidak mempunyai niat untuk kita maju Dan kita bertindak untuk maju Kita tidak akan menemukan apa-apa Dan bahkan orang komplain Mana pemeliharaan Tuhan Saudara gue Mari dalam situasi seperti ini Jangan kita terbius dengan satu Kalimat Jangan takut Jangan khawatir Jangan bimbang Oke itu firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita Tetapi kalau cuman kita jangan takut Jangan khawatir Jangan bimbang Lalu kita tidak bertindak dan tidak berbuat apa-apa Saudara yang gak kasih Kita akan mengalami keterpurukan yang lebih Dan percayalah kepada saya Saya juga belajar dari sisi itu Yang artinya begini Ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita Ada bagian yang kita harus kerjakan Untuk supaya kita bisa Menerima janji Tuhan Yang terakhir Ayat yang ke enam dari satu raja-raja Fasal 17 Pada waktu pagi dan petang Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia Dan ia minum dari sungai Ini Kalau yang pertama tadi Kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Kita membaca merenungkan firman Tuhan Sehingga Tuhan berbicara lewat-lewat itu Dari firman Tuhan untuk setiap kita Yang kedua saudara ku dikatakan bahwa Elia Dapat pemeliharaan dari Tuhan Tidak berhenti di sana Kita harus bertindak Apa yang Tuhan suruh? Bekerja Apa yang Tuhan suruh? Melangkahlah Jangan terbius dalam situasi yang takut terus-menerus Tapi kalau itu sudah kita lakukan Langkah apa yang terakhir? Yang kita dapat pelajari dari Elia Serahkanlah semuanya Kepada Tuhan Disini dikatakan Engkau dapat minum dari sungai itu Dan burung-burung gagak Telah ku perintahkan kepada kamu Saudara ku kasih Dari ayat ini kita bisa belajar begini Itu yang bawa burung bukan? Dan Tuhan enggak Enggak berkata Nanti burung gagak akan datang kepadamu Untuk siapin breakfast Sarapan pagi Jam 7 pagi Enggak Lalu nanti siang Jam 1 dia akan bawa Malam Dia akan bawa nanti jam 6 sore Dia akan bawa makanan daging buat kamu Saya percaya enggak tertulis di Alkitab Tetapi Saya percaya Tuhan enggak ngomong tentang itu Tuhan cuma ngomong kepada Elia Burung-burung gagak akan datang pelihara kamu Dengan makanan yang aku suruh Apa tindakan kita? Yang dapat kita pelajari ini Berserah Lakukan yang terbaik Tak hati firman Tuhan Setelah itu berserah Artinya begini Apa saja yang kita lakukan Apa saja yang kita kerjakan Serahkan semua itu di tangan Tuhan Kalau kita sudah melakukan Apa yang kita kerjakan Dia bertindak Dia akan memberkati kita Sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada setiap kita Biar firman ini menguatkan setiap kita Dan mari kita renungkan bersama-sama Apa tindakan kita Setelah kita belajar dari Elia Ada banyak orang berkata begini Yosef Telepon Kok anak Tuhan ini Tidak dibedakan Saya tanya Apanya yang tidak dibedakan Pak atau Bu Iya Tidak dibedakan Tidak dibedakan kalau anak Tuhan itu Kan katanya firman Tuhan Hidup anak Tuhan dibedakan Kalau semua alami pandemik Ya anak Tuhan dibedakan Harusnya Tidak ngalami dong Pak Lalu saya katakan kepada orang itu Pembicaraan lewat telepon Menurut Anda Apa maksud ayat bahwa Kehidupan anak yang percaya kepada Tuhan itu dibedakan Oh iya Pak Kalau yang lain kena pandemik Kita tidak Beda Kalau yang lain kesusahan Kita tidak anak Tuhan Kalau yang lain nanti kena sakit Kena covid Oh anak Tuhan dilindungi tutup bungkus dari Yesus Kita tidak kena Pak Saya ngomong Ya kalau tidak kena itu Ya ikuti dong Protokol pemerintah Kalau kita mau tidak kena Jaga diri baik-baik pakai masker dan segala macam Ikuti itu Ya tapi hal yang lain Pak Kalau orang lain susah Kita anak Tuhan kan kita diberkati Kita dibedakan Pak Saudara ku waktu gereja Saya kotbah di Mimbar Ambasador ini Saya sempat Siarkan satu Satu sharing yang lucu Satu cerita bukan sharing Satu cerita yang lucu begini Saya tidak bisa dong Bawa Surat keterangan Daripada Gereja Bahwa saya membuktikan saya pelayanan Dan saya hamba Tuhan Lalu saya Saya ke pompa bensin Dan isi Dan harganya dipotong 50% Karena saya anak Tuhan Tidak bisa kan Atau mungkin ibu-ibu saya katakan Bisa ke pasar Dan ngomong sama orang pasar Harga cabai, harga daging, harga sayur semuanya Oh karena kita hamba Tuhan Kita orang Kristen Kita percaya sama Tuhan Yesus Harganya khusus 50% dipotong Gak bisa Saudara Saya katakan begini Yang dibedakan adalah begini Kalau Di dunia ini Saat ini alami hal yang sama Kesusahan karena pandemik Beda Beda antara Anak yang percaya Atau orang yang percaya Kepada Tuhan Dan orang yang Tidak percaya kepada Tuhan Adalah seperti Kalau Anak dunia Bukan anak dunia Semua orang-orang di dunia ini Kalau Orang yang gak percaya Kepada Tuhan Waktu kena masalah Dia putus asa Dia habis Dia gak bisa berbuat apa-apa Bahkan sering saya katakan Orang lakukan Bunuh diri Karena gak kuat dengan ini Bedanya adalah Mungkin anak Tuhan akan mengalami hal yang sama Anak Tuhan juga mungkin akan mengalami situasi tertekan yang sama dengan mereka Tetapi yang dibedakan begini Bagaimana anak Tuhan memberi respon Kepada persoalan yang sama Yang juga orang lain Yang tidak kenal Tuhan juga alami Kita boleh kuat Kita boleh berharap kepada Tuhan Kita tahu Bahwa kita dibelihara oleh Tuhan Saudara gue yang kekasih Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita Jangan menyerah Saya gak terlalu kotba tentang Jangan khawatir Jangan khawatir terus-terusan Karena mungkin kita sudah gak khawatir Tapi kita tinggal diam Firman Tuhan yang saya sampaikan Biarlah memberkati setiap pemirsa yang mendengar Situasi seperti ini tetaplah miliki hubungan yang intim Dengan Tuhan Percaya bahwa dalam situasi seperti ini Dengan keadaan yang buruk yang kita alami Percayalah Tuhan masih memelihara kita Dan gak pernah meninggalkan kita Lalu bertindaklah Bertindaklah Bekerjalah ada bagian kita yang harus kita lakukan Dan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan Bagi setiap kita Serahkan semuanya kepada Tuhan Kita manusia kita lemah Serahkan apa yang kita kerjakan Serahkan semua yang kita rencanakan Serahkan semua kehidupan kita Serahkan masalah semua keadaan Bangsa kita Kota kita Kedalam tangan Tuhan Karena dia yang memelihara kita Biar ini menguatkan setiap kita Dan sebelum selesai saya ingin berdoa buat Setiap pemirsa yang menonton acara ini Mari kita berdoa bersama Bapak terima kasih Bapak terima kasih Firman yang sangat sederhana yang boleh Hamba sampaikan Biar ini menguatkan setiap kita Bukan hanya perkataan Jangan khawatir Jangan bimbang Jangan takut Tetapi Merubah pola pikir Setiap pemirsa Yang mendengar Kotbah ini Bahwa dalam situasi yang seperti ini Biarlah Setiap kita Tetap menjaga Hubungan kita dengan Tuhan Dengan engkau Hubungan kita dengan engkau Tidak menjadi kendor Tetapi menjadi Sungguh-sungguh Menjadi lebih dalam lagi Menjadi lebih Sungguh-sungguh Untuk mengenal engkau Bahwa engkau menguasai Dari setiap kehidupan kami Dan buat Supaya kami dapat merasakan Dari setiap Apa yang kami lakukan Dari setiap langkah Kaki kami Supaya kami dapat merasakan Bahwa dalam situasi apapun Pemeliharaanmu Atas setiap kami Tidak pernah habis Dan ajar kami Supaya kami tidak Tidak tinggal diam Merenung Dengan ketakutan-ketakutan Merenung dengan Mungkin dengan Kenyamanan-kenyamanan Yang mungkin kami Peroleh dari janji-janji Tuhan Tetapi ajar kami Untuk kami boleh bertindak Melakukan apa yang Kami bisa lakukan Dan kami mempercayai Engkau juga bertindak Apa yang engkau bisa lakukan Bagi setiap kami Dan ajar kami untuk berserah Bahwa kami ini manusia Kami lemah Kami tidak berdaya Tetapi kami Bersyukur mempunyai Engkau Dan kami menyerahkan Apa saja yang kami Yang kami kerjakan Kami lakukan Kehidupan Keluarga Pekerjaan Pelayanan Apapun Kami menyerahkan Kedalam tangan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan biarlah Pada akhirnya Biarlah berkat Daripada Ala Bapak Dan lewat Putranya Yesus Kristus Yang tidak pernah Meninggalkan kita Barang sedetikpun Dan lewat persekutan dengan Roh Kudus Boleh memberkati Setiap pemirsa Yang melihat acara ini Mulai dari sekarang Sampai selama-lamanya Terima kasih Di dalam Nama Yesus Terpujilah engkau Allah Tritunggal Allah Bapak Allah Anak dan Roh Kudus Solidio Gloria Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin